Intro Halo Farmers, ketemu lagi di AgriStream TV Kali ini kita ada di Waduk Saguling Yaitu di Keramba Jaring Apung Di daerah Bandung Barat ya Kang ya Jadi saya sudah bersama dengan Kang siapa ini? Kang Deddy ini salah satu pembudidaya ikan di Waduk Saguling ini Yang sudah lama ya disini Saya ingin tahu nih seperti apa nih usaha budidaya ikan di KJ ini Apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik Sejak kapan usaha budidaya ikan di Saguling ini? Saya dari tahun 2007 2007, tadinya sampingan atau langsung? Sampingan Sambil kerja juga? Sambil kerja Usaha sendiri atau sama keluarga atau bagaimana awalnya? Awalnya keluarga Terus sekarang bisa sendiri-sendiri Tapi tetap kalau pakan kita gabung Oh dari keluarga itu dari 2007? Iya Terus yang mulai mandirinya tahun berapa? 2018 2018 Itu punya sendiri Itu pekerjaan utama atau Utama sekarang? Atau sekarang masih ada sampingan juga kerjaan lain Utama Utamanya dari situ Berapa unit saja yang dikelola sama Kang Deddy? 12 12 unit itu dalam arti 1 unit 4 petak ya 1 unit 4 petak Ukurannya berapa Pak? 1 petak 1 petak ya 1 unit berarti 14 x 14 Itu 4 jaring terdiri Ada jaring besarnya lagi? Ada kolor Sebutnya kolor di bawah Nah itu sampai kedalaman berapa Pak? Kalau yang jaring 14 meter Kedalamannya? Iya Kedalamannya? Iya Tengahnya sampai 14 meter Kalau pinggir-pinggir ada 3 meter Kan jaring itu paling lupa Oke Oh yang kolornya sampai 14 meter Kedaulannya Kalau yang di atas Yang di atas 3 meter? 3 meteran Jadi ikan yang dipelihara apa? Kita ikan 3 rupanya Ikan nila, ikan mas, ikan patin Oh gitu Tapi yang paling fokus itu di ikan mas Lebih banyak dari Sorry, berapa unit tadi? 12 Oke Dari 12 unit berapa unit yang ikan mas Berapa unit yang itu? Pembagiannya gimana? Ikan patin semua di bawah Pak Oke Di kolor ya Yang di atas ikan apa? Ikan mas aja sama nila Campur Campur Berapa unit ikan nila Berapa unit ikan mas Itu ikan mas ada 4 unit 4 unit Sisanya Dan nila Dan nila Lebih banyak ikan nila berarti ya Oke Dari awal dari 2018 itu memang 3 ikan itu Iya Kenapa memilih 3 itu? Memang pasarnya atau gimana? Pertama pasar Terus ikan patin ya Ikan patin itu kuat Cuaca Nah kalau ikan nila bagus di pasar lah Ikan nila ikan mas Iya Mas memang dari dulu kan Primadona nya disini kan ikan mas Berarti ikan patin itu makan sisa-sisa itu? Sisa-sisa Berarti panennya Enggak ngikutin siklusnya ikan nila ikan nila ikan nila ikan nila ikan patin ya? Eh sorry Ikan mas ya Jadi ikan mas Sudah 3 kali panen Baru ikan patin 1 kali Masih ikan patin Enggak dikasih makan Jadi makan Mungkin dari kotoran ikan mas Ikan nila Kang apa yang tau Kenapa sih milih jadi pembudidaya? Apa sih latar belakangnya? Dari dulu tuh Pertama itu Hobi sih Hobi Hobi atau Memang keluarga dari awal sudah Sudah ini ya Ada usahanya disitu Jadi kita tinggal lanjutin aja Tinggal lanjutin Sorry Kang Akang kelahiran tahun berapa kan? Saya tahun 87 87 Oke Keluarga anak berapa? Baru 2 Baru 2 Berarti Apanya Dari awal Sorry Kalau pendidikan Akang SMK SMK ya Tapi SMK nya di Jurusan apa pak? Teknik mesin saya Teknik mesin ya Iya dulu kerja Oh sempat kerja Tapi Dibanding kerja sama jadi pembudidaya gimana? Wah enak pembudidaya Dari sisi apanya? Lebih santai Pendapatannya? Iya pendapatan alhamdulillah Oke oke Jadi itu ya Terus tantangannya jadi pembudidaya selama ini apa sih Kang? Cuaca sih Terus sama Kalau sekarang mah harga Apa ya? Ikan Turun terus Pakan terus naik Nah itu ya Tantangan itu umumnya seperti itu ya Jadi harga Diambil sama Pengepul tuh jadi Dibandingin tahun-tahun sebelumnya Turun Kenapa kira-kira Kalau gitu Menurut Akan? Ini faktor cuaca sih Pak Saya kan Narik ikan juga ya Masukin ke lapak-lapak Oh selain dari ini Nungiara sendiri gitu ya Saya Tengpulak lah Masukin ke lapak Sekarang agak Susahnya itu Kenapa ya? Cuaca hujan terus Kalau ikan emas kan pemancingan Pak Pemancingan kalau Semuanya kayak gini Jarang yang mau mancing Oke 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 Jadi permintaannya memang turun gitu ya Jadi akhirnya pengaruh ke harga gitu ya Oke oke Terus Untuk Prinsip lah ya Prinsip kan udah berarti kan Dari 2007 Mulai merintis Terus 2018 Sampai sekarang Sampai bisa konsisten ya Terus Malah Mungkin tumbuh gitu ya Itu apa sih Prinsip Usaha apa sih yang dipegang Sama Akang Deddy ini Supaya usaha ini bisa tetap jalan gitu Tekun sih Pak Tekun aja ya Pak ya Tekun jujur Semangat Nah Tekun jujur semangat ya Jadi itu ya Karena kan Berarti Akan ngelola sendiri Pasti ada yang ngebantu juga kan Di kajiannya gitu Ada berapa orang Ada 4 orang Itu sistem bagi hasil Atau bagaimana Kalau kayak gitu Atau gaji Gaji Arti gak dibantu nanti Pas panen Mungkin ya Pas panen ada lagi Ada lagi Terus pas turun pakan Beda lagi Oke oke Nah sedikit soal teknis nih Kita ngomong satu-satu ya Berarti kalau tadi Ikan-ikan Ikan ilala yang sekarang Dominan gitu Kalau satu petak Tebar berapa banyak Akang Ukuran 7x7 itu Paling banyak Satu kintal Tebar benihnya Ya bukan Benih Benih apa Sangkal namanya Sangkal itu ukuran berapa Ukuran 3 jari 3 jari Oke Itu hitungannya 3 kintal Berarti belinya Kiloan atau Sekilo berapa Sekilo sekarang 18 ribu 18 ribu Ukuran sangkal itu Nah dari Dari satu petak itu Nanti Disebar ke beberapa petak Setelah besar Atau gimana Iya Atau sampai besar Satu petak itu Satu kintal Enggak Enggak Jadi dua Oh jadi dua petak Oke jadi dua petak Oke anggapnya tadi Satu kintal ya Berarti ya Kintal benih itu jadinya Kalau berapa lama Pemeliharan Dua bulan Dua bulan Itu berapa Apa namanya Berapa panennya Rata-rata Kalau gimana Apa namanya Ngesipakan pak Kalau ngesipakan Satu ton Kemungkinan jadi Panennya itu Tujuh sampai delapan Kintal Rata-rata kan Pakan kenaikannya 70% Oke 65-70% Itu hitungannya FCR-nya lah ya 1,3 itu rata-rata Oke Berarti Kalau satu ton pakan Habis aja Jadikannya 7-8 kintal Itu dalam waktu dua bulan Itu Maksimal Satu ton Rata-rata Atau pernah lebih dari itu Lebih Kadang lebih Itu mah Cuma ngambil rata-rata Kadang lebih Jadi paling tingginya berapa Satu setengah Satu setengah ton Jadi Jadi Jagingnya berapa Itu Tujuh 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 Satu setengah ton Pakan Jadinya sekitar 1,1 ton Tapi rata-ratanya Diambil Satu Satu Tujuh 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 Udah Kebarnya Udah Udah Ucuran Agak Gede Ya Jadi Cuma Cukup Dua Bulan Nah Itu Kalau Itungan Modal Pernang itu Per 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 Pertah Modal Habis Berapa Atau Kalau Dihitung Per Kilo Ikan Modalnya Berapa Ikan Ikan Berapa Jualan Sekarang Rata-rata Baging Itu 19.000 19.000 Nah Kalau Modalnya Berapa Kira-kira Satu Kintal Itu itu Rp1.800.000 tambah pakan sekarang Rp10.900.000 satu ton hitungnya ya tadi ya itu yang apung tuh full dari awal sampai 20 itu apung full 10 jutaan itu terus Rp10.900.000 tambah tadi Rp1.800.000 gitu ya sekitar 13 jutaan belum belum gaji karyawan habis berapa tuh 15 ada ada 15 atau 16 itu ada 15 juta modal terus kalau jualannya tadi ya Rp19.000 kali 1 ton eh 7 gintal nutup Pak itu berapa tuh ya dapatnya dapatnya berapa itu per petak itu dapatlah sekitar 1-2 jutaan per petak per tadi dua petak gitu berarti dua petak itu sekitar 4 jutaan dalam waktu dua bulan itu jadi nanti pengalinya adalah sekian petak yang itu ya itu diatur gak tebarnya misalnya atau bareng gitu diatur oh diatur diatur dua bulan ini udah ini udah nyampe dua minggu tebar lagi jadi ntar pas waktu panen tuh bisa berputar tiap bulan jadi ada selalu ada yang dipanen ya enggak enggak kosong sekalian gitu oke itu ikan nih lah kalau ikan mas hitungannya gimana tebarnya berapa banyak sama 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 hitungan sama tapi jualnya jualnya beda jualnya dihargai berapa sekarang harga ikan mas 225 lebih tinggi ya tapi untuk ukuran jadinya jadi di panennya sama enggak sama Pak jadi kalau satu ton dapat jadinya 700 juga gitu tebarnya juga ukurannya ukuran enggak kalau ikan mas kecil tapi di pertumbuhan lebih cepat ya cepat ikan mas kalau habis pakannya sama jadi secara margin lebih baik ya lalu karena harga jualnya lebih tinggi lebih tinggi dengan dengan modal juga juga mirip ya walaupun mungkin model lebih lebih tinggi tapi miripnya kalau kalau pakan ikan mas tenggelam atau gimana waktu kecil aku dulu kombinasi berarti sampai umur sampai umur sebulan sebulan ya sebulan lagi baru jadi dua bulannya sebulan yang apung ya sebulan yang telah oke itu ya ya berarti tadi kita udah ngomong soal margin untuk tingkat hidupnya atau kematian kematian ikan dalam satu periode bisa dua bulan itu berapa persen yang kalau kondisi normal ya kondisi perairan normal gitu lah enggak enggak ada kendala cuaca bisa lagi gitu itu berapa persen yang mati kira-kira 5 persen ya kondisinya 5 persennya oke tang jadi mau nanya nih soal perbandingan antara pakan tenggelam dengan dengan pakan apung dari awal dulu waktu 2007 full bakal tenggelam atau gimana ceritanya dulu tuh pakan tenggelam apung mulai-mulai kapan apung saya mulai ya pas waktu itu aja pas waktu 2018 itu pembudidaya yang lain juga mulai sekitar tahun itu atau sebelumnya udah pada mulai pakai apa atau gimana ada sih 2016 juga sudah ada masa udah mulai tapi masih sedikit gitu ya sekarang udah tadi itu kan nanya juga sama agen kita juga nanya sekarang malah dominan orang apung kenapa sih ini dari sisi pembudaya kenapa sih sekarang jadi kalau pakan apung itu Pak kelihatan pas waktu kasih makan tuh ikan kelihatan ke atasnya jadi nggak banyak kebuang Pak nah jadi ikan tuh kelihatan habis pakanir ke makan gitu ya enggak 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 terurai dengan air gitu ya jadi itu kalau pakan tenggelam kan bisa debu gitu ya jadi bisa aja enggak kemakan enggak jadi daging gitu itu enggak jadi efisiensinya disitu Oke kenapa sekarang lebih banyak yang pakai apung termasuk juga nggak tahu nila juga yang miara nila juga kan kan lebih banyak ya pakai apung sementara inilah full-full apung kalau dari sisi pencapaian bobot panennya sama enggak sih Pak eh Kang dari sisi itu panennya kalau dari dari ikan mas ya ikan mas lebih domian bagus pakai yang tenggelam kebobot kebobotnya lebih padat gitu loh tapi kalau dari sisi tapi kalau dari sisi margin memang tetap bisa ya bisa bisa jadi untuk bobot panen untuk bobot panen nila dengan emas itu rata-rata sama ya kalau penggunaan dengan pakan apung dengan pakan gelap kalau untuk satu sekali panen rata-rata itu berapa banyak paling sedikit punya dan paling banyaknya satu sampai dua tahun satu sampai dua paling sedikitnya satu dengan dengan tebar tadi paling sedikitnya lima puluh kilo satu setengah kita itu nilai sama mas sama mas sama jadi dari sisi margin juga mirip tapi kan harga-harga ikan mas lebih unggul lebih unggul itu selalu begitu atau kadang ada nilai harga lebih baik atau gimana jarang sih tapi selalu 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 lebih tinggi tinggi ikan mas ya paling jeleknya kita juga sama lah gitu Nah selama bertahun-tahun yang akan membudidaya di sini Bapak akan melihatnya prospek kedepannya masih bagus nggak sih budidaya usaha budidaya sih masih menguntungkan nggak sih kedepannya kira-kira ya artinya pembudidaya di sini masih bisa memanfaatkan usaha ini ya untuk pemata pencarian masih gitu ya Oke terus untuk apa namanya mensiasati kalau cuaca lagi kurang bagus itu gimana kita penanaman kan diatur kita stop dulu penanaman sampai di stop apa dikurangi kurangi 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 bukan stop kurangi Oh dikurangi benar-benar pernah nggak sih ngalamin sampai kematiannya pernah itu lagi cuaca itu ya sampai mati semua atau gimana enggak semua sih 80%-an mati jadi itungannya udah rugi kami wah rugi banget tapi kalau kayak gitu biasanya bertahan untuk untuk bisa itu sampai siklus berikutnya ya ketutupin saya ketutup nggak kan kurang sih enggak oke tetap hitungannya rugi lagi hahaha 80% tapi itu tiap tahun ada aja atau jarang atau gimana tiap tahun suka ada pemulai dari bulan 12 sampai bulan 3 kita antisipasi Oh itu paling rawan dong ya itu kondisinya akhirnya airnya jelek atau cuaca suhu atau gimana suhu suhunya kenapa dingin oh ya jadi pas lagi bulan-bulan itu pada tebarnya dikurangi kurang nah kalau dari sisi permintaan kata disebutkan kalau tenen tren harga tadi mungkin belum disebutin ya tren harga ikan nila sama ikan mas itu dari tahun ke tahun naik atau turun turun naik kok turun naik tapi turun naik naik apa turun turun gitu kadang-kadang di bawah turun kadang-kadang naik ngelonjak gitu ya kan mas pernah sampai tiga puluh ribu di petani ya pembudidaya yang itu jualannya berapa 35 ribu ya 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 tapi jarang atau kayak gitu jarang tapi di rataan di 20-an 24 23 22 gitu oke berarti untuk harapan nih untuk terkait dengan manajemen pakan atau pakan lah kita mau karena pakan unsur salah satu unsur terpenting lah ya dalam seuntung penting bukan terpenting penting dalam usaha budidaya apa sih harapan akan terlambatnya kalau bisa pakan harga jangan naik lagi lah gitu terus kualitas protein di tinggi yang selama protein ya tadi saya belum tahu untuk yang dipakai untuk apung protein berapa kan 28 28 itu dari awal udah pakai 28 aja tapi beda di ukurannya ukuran ada yang min 2, min 3, min 4 terakhirnya di min 4 min 4 terakhirnya jadi kalau protein semua 28 kalau yang tenggelam pakai 28 28 juga itu pertimbangannya juga kenapa ada nggak protein yang lebih tinggi ada harga gitu ya harga itu perbandingannya signifikan maksudnya kelihatan bedanya nggak harganya bukan bukan harganya harganya sih jelas beda ya tapi maksud aku dari sisi panennya gitu hasilnya nggak terlalu jauh dari yang 28 sama 30 sebenarnya bisa menghemat itu ya biaya biaya ya ya Pak Mas demikian wawancara kita bersama dengan Kang Deddy yang sudah belasan tahun berarti ya belasan tahun bersama keluarganya sama merintis usaha dan menjalani usaha kajian yang kita dapat adalah prospektif dari usaha ini juga tetap baik kedepannya cuman ada beberapa catatan dari Kang Deddy yang terkait dengan pakan ya bahwa diharapkan kualitas pakan tetap stabil kalau perlu komposisinya diperbaiki ditingkatkan dan harga jangan naik lagi itu harapan dari semua hampir semua pembudidaya lah gitu karena kan beban biaya produksinya juga semakin sementara harga dari ikan itu sendiri trendnya naik turun ya kan sementara kalau lagi rendahnya itu ya itu jadi margin bukannya tidak dapat margin tapi marginnya tipis ya jadi artinya itu yang harus itulah tantangan dari pembudidaya ikuti terus AgriStimTV jangan lupa like dan subscribe AgriStimTV just click and watch sub indo by broth3rmax